Udinya mulai diputar ke sebelah utara Pogidar terus berjalan Beberapa material yang Kometo Transporter Pogidar sudah semakin atas pilar Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat, ketemu lagi dengan saya Pogitea di channel Kang Amim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimurahkan rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya Kali ini saya akan meliput Pemasangan Box Girda No. 130 Ke arah timur stasiun Tengah Luar Nah, kelihatan Pometo Transporter Girda Sudah mendekati Launcher Girda Membawa Box Girda No. 130 Itu adalah kendaraan reksata Yang memiliki ban 200 buah Sudah dekat kira-kira ada 60 meter ke arah Girda Launcher Sementara Girda Launcher sudah melakukan persiapan Kaki Girda Launcher, kaki penyangkannya sudah berada di sisi sebelah timur Lokasi pemasangan ini berada di sisi jalan tol Purpalingi Di luas pada larang Ciregi di kilometer 143 Di lokasi ini pemasangan Box Girda sempat terhenti kurang lebih 3 bulan Karena ada jaringan listrik, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT Yang menghalangi jalannya Girda Launcher Ataupun Pometo Transporter Girda Nah, kira-kira 2 hari ke belakang Atau 3 hari ke belakang Pemindahan SUTT ke tower yang lebih tinggi sudah selesai Sehingga pemasangan Box Girda ke arah timur Arah stasiun di ke luar bisa berjalan kembali Saat ini saya berpindah posisi di samping jalan tol Di bawah flyover Ciganitri Nah, ini adalah kendaraan yang dari arah timur Dari Cilinyi menuju ke padalarang Sementara yang diseberangnya adalah kendaraan dari arah padalarang menuju Cilinyi Di sini terlihat deretan pilar-pilar Trek elefati di kereta cepat yang belum terpasang Box Girda Ini ke arah timur, ke arah stasiun ke luar Kemudian kita lihat di sisi barat Sebalah barat Itu tanpa Trek elefati di kereta cepat Sudah terisi dengan Box Girda Di antara pilar-pilarnya Sehingga ada dua pemandangan yang berbeda Di sisi sebelah barat Pilar-pilarnya sudah ada di Box Girda Sementara di sisi sebelah timur Box Girda masih kosong Di antara pilar-pilarnya belum ada Box Girda Trek elefati di kereta cepat di sisi jalan tol ini Ini membuat warna tersendiri Sehingga terlihat menjadi pemenangan yang sangat unik dan cantik Sudah lihat Deretan pilar-pilarnya terlihat cantik sekali Siapan pemasangan Box Girda ke atas Girda Launcher Nampaknya sudah selesai Sekarang sudah mulai dorong Jadi Box Girda Mulai didorong oleh Girda Launcher Ke pilar di depannya Yang akan dipasang ini adalah Box Girda nomor 130 Itu nampak Mungkin baru kira-kira setengah meter Sudah terlihat Box Girda sudah menjorok ke arah depan Ke arah timur Box Girda Box Girda nomor 130 Terus didorong secara perlahan Box Girda nomor ini memang terpaksa Sangat kuat Ini bobot Box Girda itu hampir 300 ton Tapi mampu di bawahnya atau diangkatnya Kemudian didorong Ke arah pilar berikutnya Pemasangan Box Girda sudah sekitar Penarikan atau penurangan Box Girda sudah sekitar 60% Tinggal 40% lagi Pemasangan Box Girda ke arah stasiun dikeluar Sebenarnya juga sangat dinantikan oleh beberapa material yang akan dipasang di track kereta api cepat ini Di depot tegeluar juga standby Bantalan dan rel batangan sepanjang 500 meter yang akan dipasang di track kereta api cepat ini dan juga mesin untuk pemasangnya Track layeng mesin sudah lama standby di depot ke luar Ini sudah hampir selesai sudah kira-kira 90% Terima kasih telah menonton! Rupanya Pendorongan Box Girda sudah terhenti Dan terlihat juga posisinya sudah berada Posisinya atas 2 pilar Tengah ada 4 berimpir Yang merupakan Bantalan untuk Box Girda Terlihat ada beberapa orang di sebelah barat saat itu juga ada orang yang keluar dari lorong box skeder nomor 129 saat ini sedang dilakukan penurunan box skeder untuk ditempatkan di posisi di atas pilar-pilarnya terlihat pometo transporter skeder sudah mulai bergerak pulang ke kandangnya untuk mengambil box skeder yang lainnya yang 100 nomor 131 meto transporter skeder sudah semakin menjauh meninggalkan lokasi ini terus melaju ke arah barat ke topo untuk mengambil box skeder nah sekarang penurunan box skeder sedang dimulai lagi itu angkur baring pad hampir menyentuh ke atas pilar jadi di atas pilar itu ada 4 lubang di masing-masing sudut jadi ada 2 sudut di tiap-tiap pilar jadi ada 16 angkur yang akan mengikat box skeder ke pilar sedang pink aldat berat ke bawah nyalakan tempat bahwa ASUS harus memburun di atas pilar Terlihat sekarang Kebetulan luk tidak sudah selesai Itu besi-besi angkur Sudah tidak terlihat lagi Sudah masuk ke dalam lubang Di masing-masing sudut pilar Para petugas Sedang melihat Di kontor terakhir Sahabat Itulah kegiatan saya hari ini Minggu 19 Desember 2021 Melihat Kemasangan Box Kidder Nomor 130 Di pinggir tol Pulpah lunyi di KM 143.200 Semoga informasi ini Bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh